Pemirsa empat orang perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Eki mendatangi gedung Dit Reskrimum Polda, Jawa Barat. Kedatangan mereka dalam rangka memenuhi undangan penyidik untuk menjalani pemeriksaan terkait perintangan penyidikan. Didampingi puluhan pengacara perwakilan dari keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Eki mendatangi gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jabar. Perwakilan keluarga yang datang adalah Kosim, Ayah Eko, Ramadhan, Hasanah, Ayah Hadi Saputra dan Muran, Ayah, Eka, Sandi, serta Madlana, Kakak Jaya. Pemeriksaan ini dilakukan terkait dengan perintangan penyidikan namun tim kuasa hukum mengaku belum mengetahui siapa yang dituju sebagai terlapor. Empat keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah selesai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda, Jawa Barat. Mereka mengaku dicecer puluhan pertanyaan terkait pasal 221 KUHP atau perintangan penyidikan. Didampingi puluhan pegacara, perwakilan dari keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani pemeriksaan di gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Barat. Perwakilan keluarga yang hadir adalah Kosim, orang tua dari Eko Ramadhani, Madlana, Kakak dari Jaya, Hasanah, orang tua dari Hanisa Putra, serta Muran, orang tua dari Eka, Sandi. Para keluarga terpidana diperiksa penyidik secara terpisah di gedung Ditreskrimum Polda, Jawa Barat. Mereka mengaku dicecer puluhan pertanyaan terkait pasal 221 KUHP tentang Obstruction of Justice. Atau upaya perintangan penyidikan. Sejak para terpidana diminta memberikan keterangan tambahan oleh penyidik Polda, Jawa Barat, hingga hari ini, pihak keluarga mengaku kesulitan untuk menjenguk dan belum diberikan kesempatan untuk bisa membesuk para terpidana. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan Ainews melaporkan. Maestro, maestro, maestro.